Halo bos, ini dapet DOC harganya murah banget Wah malah dibilang bohong bos, dibilang penipu Katanya Rp260.000, wah itu konten menyesatkan Nah ini saya ketemu sama bosnya nih yang jual langsung DOC pejantan Namanya Mas Mono Kalau dapet murah itu pasti harganya juga murah juga Kita ngikutin aja agak pasarnya Jadi harga DOC saat ini Piro Mas? Harga ini baru kemarin dapet Rp260.000 Rp260.000 per bok ya Mas? Jadi isi 100 atau 102 ekor 102 ekor Kenapa DOC pejantan bisa murah? Alasannya apa Mas? Biasanya permintaannya itu yang sedikit Sananya yang penetasannya itu banyak Permintaannya yang sedikit Tapi kalau pas permintaan banyak DOC-nya penetasannya sedikit Pasti harga mahal Kalau harga sekarang harga DOC memang Rp260.000 Satu pok Satu pok itu Isi 102 ekor Oh berarti memang bukan bohongan Mas ya? Emang biasanya harga normalnya berapa Mas? Harga normal kalau biasa Karena kalau harga DOC itu tidak bisa untuk memprediksi harga normalnya Harga itu pasti naik turun-naik turun Tergantung permintaannya Dari berapa kisarannya? Biasanya paling rendah itu Rp260.000 Rp260.000 dapat Rp260.000 Rp260.000 dapat satu pok Satu pok Berarti satu ekornya cuma Rp2.000 perak Mas? Dapat Rp260.000 Wajar Mas ya Karena DOC pejantan itu kan Ujuannya jadi ayam warna-warna aja cuma Rp7.000 Iya Di depan sekolah ya Iya Di ECR di pinggir-pinggir jalan itu ada juga Kenapa bisa murah Mas DOC pejantan? Biasanya itu permintaan dikit Penetasan dari sana itu sudah terlalu banyak Jadi kadang-kadang diobral DOC itu Jadi harganya lebih rendah lah Daripada pas penetasannya sedikit Permintaannya itu banyak Jadi sering dapat DOC harga Rp200.000 ya? Kalau hari ini Kita dapat ya di Rp260.000 Kalau yang kemarin-kemarin Itu malah harganya di Rp320.000 Rp330.000 gitu Rp260.000 ya? Oke siap